Intro Ya, halo kali ini kembali lagi Dengan saya, Eno Saya backgroundnya dari tour leader di bidang tourism Dan saya Eno Fie Background saya adalah di turun matang Karena pandemi covid ini Jadi karena saya gak bisa keluar-keluar Jadi kita memulai satu bisnis baru Bisnis online Nah, kalau gimana Biasanya ini yang mau kita share Gimana mulai untuk bisnis online itu Kita, yang pertama Kita tuh harus tahu produk apa yang kita mau jual Soalnya saya bisa masak Gitu kan ya Nah, saya bisa masaknya apa Yang ini-nya Yang bisa masak bakmi Jadi sebelum kita masuk ke pasaran Kita udah tahu produk mana Yang bisa kita jual di pasaran Yang kira-kira kita bisa masak Jadi selain produk kita udah tahu yang mana kita mau jual Terus kita juga yang kedua Kita perlu tahu segmen pasar yang mau kita jual Kira-kira produk kita ini Menyangkupnya ke orang-orang yang seperti apa Misalkan apakah anak muda Atau orang dewasa Dan cara jualnya Nah, cara jualnya Ibu bapak bisa gunakan dengan teknologi Jadi bisa gunain WA Bisnis Instagram Facebook Pokopedia Shopee Bah, banyak banget yang bisa dicoba Tentukan pangsa pasar yang mau dilakukan Gunakan teknologi Bisnis online-nya bisa jalan Nah, ya Selain itu Kita juga Pasti pikirin Bagaimana nih packaging-nya yang menarik nih Biasanya kan orang-orang Selalu melihat Tentukan bungkusnya Rapi atau enggak Mau gunain plastiknya seperti apa Atau kita mau pakai box Pasti box-nya harus sesuai dengan budget yang ada Supaya Tidak terlalu mahal di box Tidak terlalu mahal di packaging Tapi kita punya untung juga Ya, karena packaging itu penting banget Karena sekit contohnya Kita beli Coca-Cola Beli Coca-Cola di WAU Harganya bisa berbeda dengan beli Coca-Cola Di mall Bisa berbeda dengan beli Coca-Cola di hotel Karena tampilannya menarik Gelas Padahalnya gelas plastik Ditampilin pakai gelas kaca Bahkan kalau di hotel gelas kaca Dipakai batunya pun Batu es batunya pun Kristal Jadi kayaknya lebih menarik Ketika tampilan itu menarik Maka nilainya pun bisa naik Oke Bapak Ibu Selain packaging yang harus menarik Kita juga utamakan kebersihan dari packagingnya tersendiri Contoh misalkan Kalau kita dalam pengukusan Kita gunakan sarung tangan Ketika pengiriman Katoplasik kita pakai cable tis Karena di masa pandemi ini Kita sangat-sangat memperhatikan Yang namanya kebersihan Nah kalau kita sudah rapi packagingnya Ditambah dengan kebersihan Pasti orang akan langsung Wah ini baru oke Dan yang terakhir ini Kalau buat mulai Fotonya harus menarik Ya ibu bapak bisa mulai dengan Menggunakan apa yang ibu bapak miliki Dari handphone Dari smartphone Nah smartphone ini Sekarang semua udah mudah Kameranya udah bagus-bagus Jadi kalau kamera udah bagus Kita gunakan cara teknik foto yang tepat Nah cara teknik foto yang tepat Yang pertama kita cari pencahaya Yang harus bagus Jadi kita tentuin Pencahayaan yang bagus Jadi gimana Kita ambil cahaya dari mana Yang paling gampang Kalau kita gak punya flash Atau cahaya dari kamera Eksternal flash gitu ya Kita gunakan yang paling mudah Cahaya matahari Nah cahaya matahari gimana Cari jendelanya Setelah ketemu cari jendela Backgroundnya kita tentuin seperti apa Kita pengen backgroundnya apa putih Ini kita bisa beli kertas putih yang panjang Setelah kertas putih yang panjang Taruh tempel Dialasin Setelah itu kita taruh Kita desain Misalkan contoh Kita pakai piring kayu Gitu ya Itu kita pengen Foto apa ini contoh Yang disini adalah foto pastel Nah pastelnya seperti apa Kita lihat patah dengan rapi Setelah dengan rapi Kita lihat foto Setelah ketemu cahaya bagus Backgroundnya bagus Terus komposisinya harus menarik Komposisinya harus sesuai Komposisinya menarik Backbone menarik Pencahaya bagus Tinggal di klik aja ke handphone Foto jadi Nah biasanya Kadang foto itu Saya pakai Fotonya di samping Sebelah Sebelahnya putih polos Kenapa putih polos Supaya bisa diisi dengan tulisan Jadi isi tulisan Supaya ketika ditampilkan di online Orang melihat Dengan satu foto Sudah ada informasinya Biasanya orang begitu Karena orang begitu Klik di sosial media Sekali dia klik Biasanya hanya beberapa detik Untuk melihat Ketika foto itu menarik Dia akan berhenti lama Baru dia pesen Gitu Nah itu salah satu trik Ketika mau mulai bisnis online Salah satunya adalah Dari sisi foto Packagingnya pun Harus ditentukan Seperti apa jualan Setelah kita punya packaging bagus Foto bagus Ketika mau jual Kita jualnya lebih gede Begitu ibu bapak Mungkin video ini bisa membantu Buat ibu bapak yang mau mulai Bisnis online Oke Nah kalau yang mau lihat juga Cara foto kita Atau makanan yang kita mau jual Bisa lihat di instagram kita Atau di youtube kita Kita juga sering upload Oke Semoga video ini bisa mempercati Terima kasih God bless you Terima kasih Terima kasih.